Halo sahabat Nova, kembali lagi bersama aku Cika Dan di video kali ini, Cika bakal mereview lipstick yang baru banget launching Dan ini merupakan lipstick artist loh Wah, penasaran gak sih? Kualitasnya seperti apa? Tapi sebelum itu, jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu And happy watching! Sudah tidak bisa dipungkiri ya sahabat Nova Kalau ternyata, lipstick merupakan salah satu item makeup yang sering banget digunakan oleh para perempuan Karena ketika kita menggunakan lipstick, maka tampilan makeup kita bakal lebih fresh banget nih Selain itu, ketika sahabat Nova menggunakan lipstick Sahabat Nova bisa memanipulasi keadaan sahabat Nova yang lagi capek banget atau kurang tidur Ketika menggunakan lipstick, maka keliatannya kayak lebih segar dan tidak pucat Tapi sahabat Nova suka sebel gak sih ketika menggunakan lipstick tapi gak sesuai sama apa yang sahabat Nova inginkan Oleh sebab itu, Cika bakal sering banget nih nge-review makeup ataupun skincare Jadi sebelum sahabat Nova beli, tidak akan menyesal Nah yang tadi Cika bilang, aku bakal mereview produk artis Wah, sahabat Nova udah tau belum sih meskipun aku udah menaruh nih lipsticknya Nah produk artis yang aku maksud yaitu dari Buba Alpian X Rosa Nah sahabat Nova pasti udah penasaran banget dong Yuk kita kulas produknya Oke yang pertama, aku bakal membahas dari sisi packagingnya Aku sih suka banget sama packaging dari Buba X Rosa Kenapa? Karena itu bener-bener elegan dan feminim banget Kenapa bisa terlihat elegan dan feminim? Ya bener banget, karena dia memadukan warna ungu dan sedikit warna gold di tulisannya Meskipun dia menggunakan warna ungu, tapi tetep ya sahabat Nova dia menggunakan warna yang kalem banget Selain itu juga lipstick ini gak memiliki banyak tulisan Jadi hanya tulisan Buba X Rosa Dan di belakangnya ada tanda expirednya Yang terakhir yaitu dari shadenya Untuk shadenya sendiri, mereka memiliki 4 shade Dari warna yang terterang maupun warna yang paling kalem Nah pasti sahabat Nova penasaran banget dong Dengan packaging yang mewah seperti ini, harganya berapa sih? Ya bener banget nih sahabat Nova Kalau produk ini hanya dihargai 120 ribu saja Wah sahabat Nova penasaran banget gak sih? Dengan harga 120 ribu, kualitasnya seperti apa ya? Nah yang bikin desainnya unik yaitu tutupnya terdapat magnet nih sahabat Nova Nah adanya magnet di dalam tutupnya Akan mempermudah sahabat Nova Agar produknya tetap aman dan tutupnya tidak mudah hilang Dan karena ini lipstick, pasti dia berbentuk stick ya sahabat Nova Dan kira-kira bagaimana ya sama kualitasnya? Yuk langsung aja aku bakal swatch satu-satu Dan aku bakal aplikasikan ke bibir aku satu persatu Lipstick dari Bubba X Rosa ini merupakan lipstick velvet Yang memiliki kandungan ultra rich oil Yang mampu membuat bibir sahabat Nova menjadi lembut Terus menjadi halus dan menyamarkan garis bibir Meskipun ini merupakan lipstick velvet Ketika sahabat Nova menggunakannya Maka hasilnya bakal matte Nah empat shade yang diberikan oleh Bubba Alfian X Rosa Merupakan jawaban untuk semua warna kulit wanita Indonesia Dari yang putih, kuning langsat, hingga sawo matang Terima kasih telah menonton Nah sahabat Nova, aku udah coba swatch ke tangan aku Dan ke bibir aku, empat shade dari lipstick Bubba X Rosa Warnanya tuh bener-bener cantik banget Dan pas banget untuk sahabat Nova yang memiliki kulit sawo matang Putih maupun kuning langsat nih Dan yang terakhir aku gunakan yaitu shade Naomi Ini tuh warnanya merah terang banget nih sahabat Nova Dan warna merah terang seperti ini Menurut aku tuh bakal cocok untuk digunakan sahabat Nova Yang memiliki kulit putih maupun kuning langsat Nah buat sahabat Nova yang memiliki kulit sawo matang Dan pengen banget menggunakan lipstick merah Tenang aja nih Sahabat Nova bisa buat ombre lips Dari warna yang Naomi dan warna yang Natasha Nah yang aku rasakan sekarang yaitu bibir aku halus banget dan lembab banget Ini tuh agak berbeda ya sama lipstick pada umumnya Kenapa? Karena lipstick itu biasanya bakal kering banget di bibir Tapi ternyata ini tuh se-creamy kita pake lip cream Jadi kalo misalnya sahabat Nova biasa menggunakan lip balm sebelum menggunakan lipstick Menurut aku ini gak perlu lagi Karena langsung bisa melembabkan bibir sahabat Nova Selain itu ketika sahabat Nova menggunakan lipstick dari buba X-Rosa ini Bakal ringan banget di bibir Tapi gak seringan seperti sahabat Nova menggunakan lip tint Nah hal yang kurang aku suka dari lipstick ini Yaitu terlihat banget nih perbedaan menggunakan lipstick sama tidak Ketika aku agak sedikit memajukan bibir seperti ini Sahabat Nova bisa lihat perbedaannya warna bibir aku sama warna lipstick Nah warna-warna terang ini yang bakal riskan banget Kalo misalnya sahabat Nova agak risih ada lipstick seperti ini Tapi tadi aku udah coba sama beberapa warna lainnya Tetep bisa terlihat lebih aman gitu ya Kalo sahabat Nova menyamakan dengan warna bibir sahabat Nova Jenis lipstick ini yaitu lipstick velvet Cuman nih cuman banget nih sahabat Nova Hasil akhirnya katanya bakal matte Nah sebelum aku coba dia bakal matte atau enggak Aku bakal tap dulu nih ke tisu ataupun kapas bersih Apakah produk ini transfer atau tidak Biasanya kalo kita pengen menguji lipstick ini hasil akhirnya matte atau tidak Sahabat Nova tinggal tap aja menggunakan tisu atau kapas bersih Nah kalo hasilnya nanti kering dan sedikit matte Itu bakal terbukti banget sama apa yang mereka klaim Wah sahabat Nova niatnya kan tadi aku mau ngecek ya apakah bener-bener matte untuk khas lakirnya Eh malah dikasih tau juga kalo ternyata dia ini gampang banget luntur Nah kalo misalnya kita berbicara tentang matte aku sih merasa ini masih velvet banget ya Jadi tuh lembab banget di bibir dan sahabat Nova bisa ngeliat kalo bener-bener bisa menutupi garis-garis di bibir aku yang pada tanda bibir kering Dan yang terakhir aku bakal cek nih apakah produknya transfer proof atau tidak Kalo yang tadi sih aku udah ngecek ya kalo ini tuh luntur Cuman aku gak tau nih kalo aku pake minum apakah lebih luntur lagi atau mungkin dia gak luntur Langsung aja kita cek Oke ternyata produknya tetep luntur dan tidak transfer proof Sobat apa bisa lihat ini kapas yang udah aku tap ketika aku pakai minum Ini tuh produknya luntur meskipun gak sebanyak dengan yang tadi aku awal tap Jadi sama-sama luntur cuman persentasenya lebih sedikit pas kita pakai minum Dan ketika aku pakai minum yang aku rasakan di bibir aku sekarang lebih kering sih Jadi kayak lebih matte Dan juga rasanya tuh kayak aku pakai lip tint Jadi gak berat banget seperti menggunakan lipstick nih Aku tuh bingung ya mau bilang ini tuh nilai plus atau enggak Karena seperti yang kita tau kalo lipstick ini ternyata tidak transfer proof Cuman yang bagusnya itu meskipun dia dari tadi luntur Tapi gak meninggalkan atau tidak menghilangkan bekas secara signifikan Wah bagaimana nih Sobat Nova Lipstick artis sekelas rosa yang berkolaborasi dengan Bu Balvian Dengan harga Rp120.000 hasilnya seperti ini Kira-kira bagus dan worth it gak ya Sobat Nova? Coba yuk tulis di kolom komentar ya Kalo aku pribadi aku bakal kasih bintang 4 dari 5 bintang untuk lipstick ini Nah kalo Sobat Nova sendiri kira-kira mau kasih bintang berapa nih? Meskipun aku kasih 4 bintang aku tetep suka sama lipstick artis dari rosa Jadi gak heran ya Sobat Nova kalo lipstick buatan rosa yang berkolaborasi dengan Bu Balvian Seorang makeup artis profesional memiliki kualitas yang bagus banget seperti ini Nah kalo Sobat Nova suka video ini Jangan lupa ya untuk klik tombol like-nya Lalu subscribe dan komen Komen apa aja seputar fashion and beauty Dan share ke temen-temen Sobat Nova kalo video ini sangat informatif Sampai jumpa di video selanjutnya ya Dadah Sub indo by broth3rmax